Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sila tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Nah, nampaknya belum pun bertanding di PRK Negeri, memang PAS sudah kalah, Bursatu sudah kalah, Perikatan Nasional sudah kalah. Nah, kerana kebelut PAS dan gerakan ini akan memberikan kesan, impak besar kepada PRK Negeri. Itu kata penganalisis-penganalisis. Bagi anda, pendapat anda, apakah benda ini memang betul, boleh berlaku. Bolehkah ini penyebab PAS akan kalah di Dun Negeri? Atau PAS tetap menang di Dun Negeri? Atau PAS lepas ini menang mana-mana PRK? Menang semua. Semua kalah semua, PAS semua menang semua. Yang peliknya, bersatu tidak berani pula untuk dia pakai dia punya lombang sendirikah, lambang perikatan nasional kah? Yang jadi, pakai lambang PAS. Tak tahu kenapa. Kemelut PAS dan Parti Gerakan Rakyat Malaysia atau Gerakan berhubungi isu kontroversi pengumpulan dana sekolah Cina daripada syarikat Arab wajar dibendung dengan segera. Kerana ia mampu memberi kesan terhadap pilihan rakyat kecil PRK Negeri. Pesara kanan Akademik Pengajian Islam, Universiti Teknologi Mara UITM, Cawangan Perlis, iaitu Datuk Zuraimi Ali berkata, ketegasan PAS dalam mempertahankan pekeliling. Dalam mempertahankan pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia tidak boleh dipandang remeh. Menurutnya, ini kerana semua institusi di bawah KPM perlu mematuhi garis panduan yang telah dikeluarkan. Sewajarnya, kenyataan Ketua Penerangan PAS, Ahmad Fadli Sa'ari adalah tepat. Dia kata, memandangkan perjuangan parti itu bertujuan mengangkat syarikat Islam dan menyelamatkan umah daripada sebarang bentuk elemen yang boleh menjurus kepada dosa serta mengundang fitnah. Jadi katanya, bagi merungkai pertikaian sudah tentu pengurusi PN perlu memastikan setiap perkara yang terkait dengan sensitiviti umat Islam diperjelas dan dipahami. Sebarang pengelibatan syarikat jenama arak serta judi sebenarnya sesuatu yang mampu menggoreh hati umat Islam. Katanya dalam satu kenyataan pada Isnin yang lalu. Sebelum itu, PAS memberi bayangan bahwa parti itu mungkin tidak akan bersama dengan gerakan di bawah gabungan politik serupa pada pilihan daya umum ke-16 yang akan datang. Ahmad Fadli berkata, ia susulan pendirian rasmi daripada gerakan berhubung isu derma daripada hasil arak kepada sekolah itu sangat mengecewakan PAS. Mudah mengulas lanjut. Zuraimi berkata, sudah sampai masanya parti gabungan di dalam PN perlu memuktamadkan segera dan mencari jalan penyelesaian yang tuntas demi memastikan tidak ada mana-mana pihak yang tergores. Jadi dia kata, jika pergolakan yang berlaku gagal diatasi, maka sudah tentu peluang UMNO. Peluang UMNO untuk merampas kembali Dewan Undangan Negeri, Dun Negeri semakin mudah. Justru katanya, segala isu-isu kontroversi wajar untuk dipadamkan dengan cara yang lebih baik memandangkan PRK Negeri akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi adakah anda juga bersetuju? Jika isu-isu tentang sekolah vernacular, sekolah tentang judi dan alkohol ini akan menyebabkan kekalahan kepada Perikatan Nasional, kepada PAS di negeri dan akhirnya UMNO akan merampas semula tempat ini. Tahniah diucapkan, Denyod Nadi, Suara Rakyat, bergembali di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyod Nadi, Suara Rakyat, bergembali di channel ini. Najib Razak kalah di mahkamah dan bakal bankrupt bersama dengan anak dia. Kesian Najib. Sudah jatuh di timpat tangga. Sudah jatuh di timpat tangga. Apa boleh buat? Inilah kehidupan dia. Jadi, mahkamah mengumumkan keputusan menolak permohonan Najib Razak dan anak untuk menangguhkan proseding bankrupt. Kalau Najib bankrupt, anak dia bankrupt, dua-dua bankrupt memang sudah punah segala harapan. tidak ada lagi harapan. Jadi, sebenarnya, walaupun Najib Razak terlepas daripada mana-mana hukuman penjara kerana kes jenayah, pecah amanah, salah guna kuasa, pengubahan wang haram. Tapi, kalau dia kalah juga dalam kes kebengkerapan ini, dia tetap tak ada apa-apa. Tidak boleh bertanding. Tidak boleh memegang jawatan. Tidak boleh dan tidak boleh. Jadi, sama juga kan. Mahkamah tolak permohonan Najib dan anak tangguh proseding bankrupt. Sah kalah lah ini. Sudah kalah di mahkamah. Mahkamah tinggi pada hari ini telah menolak permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak dan anak dia, iaitu Datuk Muhammad Nazif Fudin untuk menangguhkan proseding kebengkerapan terhadap mereka kerana dikatakan telah gagal untuk melunaskan tunggakan cukai masing-masing iaitu RM1.69 bilion dan RM37.6 juta. Bayangkah Najib mau bayar RM1.69 bilion? Mana dia mau cari itu? Mana dia mau cari? Perkara itu disahkan sendiri oleh pegawai mereka Muhammad Farhan, Muhammad Syafi ketika beliau ditemui oleh pemberitaan selepas proseding yang berlangsung di dalam kamar. Permohonan hari ini adalah untuk menangguhkan proseding kebengkerapan bagi membolehkan pendengaran di peserjaya khas cukai pendapatan berjalan dulu. Bagaimanapun, timbalan pendaftar iaitu Kamarul Aris Kamaluddin tidak membenarkan permohonan kami. Saya setuju benda ini sudah cukup lama benda ini sudah cukup lama takkan ditunda lagi ditunda lagi ditunda lagi sampai bila mau selesai. Kalau rakyat belasnya rakyat biasa adakah tunda-tunda begini? kami akan mengumumkan apa lagi apalagi dia ada lepas itu hai kesian memang sudah tiada oke 16 Oktober 2023 yang lalu mahkamah persekutuan telah memutuskan bahwa kedua-dua anak beranak itu perlu melunaskan cukai tertunggal selepas menolak rayuan untuk membatalkan keputusan mahkamah tinggi terhadap mereka Najib dan anak lelakinya merayu terhadap keputusan mahkamah tinggi yang membenarkan permohonan daripada LSDH untuk memasukkan penghakiman terus maksudnya tidak ada penghakiman terus ada keputusan penghakiman terus dalam kes tunggakan cukai terhadap mereka penghakiman terus ini ialah apabila mahkamah memutuskan kes tertentu melalui hujahan tanpa mendengar keterangan daripada saksi dalam perbicaraan dua mahkamah tinggi telah membenarkan permohonan LSDH untuk memasukkan penghakiman terus bagi mendapatkan semula tunggakan cukai daripada Najib dan anak lelakinya bagi tempoh 2011 sampai 2017 maksudnya selama 6 tahun Najib dan Muhammad Nazifuddin telah gagal dalam layuan mereka di mahkamah rayuan pada September 2021 bagi mengenapikan penghakiman terus tersebut pada 10 Mei 2022 mahkamah persekutuan memberi kebenaran kepada mereka untuk meneruskan rayuan nah sekarang sudah kalah lagi dah lama lagi bankrupt habislah bayangkan 1.69 bilion benda itu kalau boleh dapat semula LSDH bayangkan boleh berapa banyak dia boleh buat untuk kemajuan negara denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini bye salam sejahtera Malaysia denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini Najib Razak kalah di mahkamah dan bakal bankrupt bersama dengan anak dia haa kesian Najib sudah jatuh di timpa tangga haa sudah jatuh di timpa tangga apa boleh buat inilah kehidupan dia jadi mahkamah mengumumkan keputusan menolak permohonan Najib Razak dan anak untuk menangguhkan proseding bankrupt kalau Najib bankrupt anak dia bankrupt dua-dua bankrupt memang sudah punah segala harapan tidak ada lagi harapan jadi sebenarnya walaupun Najib Razak terlepas daripada mana-mana hukuman penjara kerana kes jenayah pecah amanah salah guna kuasa pengubahan wang haram tapi kalau dia kalah juga dalam kes kebengkerapan ini dia tetap tak ada apa-apa tidak boleh bertanding tidak boleh memegang jawatan tidak boleh dan tidak boleh jadi sama juga kan mahkamah tolak permohonan Najib dan anak tangguh proseding bankrupt sah kalah sudah kalah di mahkamah mahkamah tinggi pada hari ini telah menolak permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak dan anak dia yaitu Datuk Muhammad Nazif Fuddin untuk menangguhkan proseding kebengkrapan terhadap mereka kerana dikatakan telah gagal untuk melunaskan tunggakan cukai masing-masing yaitu RM1.69 bilion dan RM37.6 juta bayangkan Najib mau bayar RM1.69 bilion mana dia mau cari itu perkara itu disahkan sendiri oleh pegawai mereka Muhammad Farhan Muhammad Syafi ketika beliau ditemui oleh pemberita selepas proseding yang berlangsung di dalam kamar permohonan hari ini adalah untuk menanggungkan proseding kebengkrapan bagi membolehkan pendengaran di peserja khas cukai pendapatan berjalan dulu bagaimanapun timbalan pendaftar yaitu Kamarul Aris Kamaruddin tidak membenarkan permohonan kami saya setuju benda ini sudah cukup lama benda ini sudah cukup lama takkan ditunda lagi ditunda lagi ditunda lagi sampai bila mau selesai kalau rakyat rakyat biasa adakah tunda tunda begini kami akan mengumumkan rayuan dia kata karena kata beliau sambil menambah bahwa setakat ini tiada pengistiharaan bankrupt dan hanya notice kebengkrapan dikeluarkan kepada anak guamnya nah mau mengumumkan bankrupt itu kalau sudah ada notice tidak lama sudah itu memang tidak lama sudah tapi harap-harap janganlah memufliskan kesian juga kesian juga pada Najib kalau sudah dia masuk penjara kena muflis lagi apa lagi dia ada lepas itu hai kesian memang sudah tiada oke 16 Oktober 2023 yang lalu mahkamah persekutuan telah memutuskan bahwa kedua-dua anak beranak itu perlu melunaskan cukai tertunggal selepas menolak rayuan untuk membatalkan keputusan mahkamah tinggi terhadap mereka Najib dan anak lakinya merayu terhadap keputusan mahkamah tinggi yang membenarkan permohonan daripada LSDN untuk memasukkan penghakiman terus maksudnya tidak ada keputusan penghakiman terus dalam kes tunggakan cukai terhadap mereka penghakiman terus ini ialah apabila mahkamah memutuskan kes tertentu melalui hujahan tanpa mendengar keterangan daripada saksi dalam perbicaraan dua mahkamah tinggi telah membenarkan permohonan LSDN untuk memasukkan penghakiman terus bagi mendapatkan semula tunggakan cukai daripada Najib dan anak lelakinya bagi tempoh 2011 sampai 2017 maksudnya selama enam tahun Najib dan Muhammad Nazifuddin telah gagal dalam layuan mereka di mahkamah rayuan pada September 2021 bagi mengenapikan penghakiman terus tersebut pada 10 Mei 2022 mahkamah persekutuan memberi kebenaran kepada mereka untuk meneruskan rayuan nah sekarang sudah kalah lagi tidak lama lagi bankrupt habislah bayangkan 1.69 bilion benda itu kalau boleh dapat semula LSDN bayangkan boleh berapa banyak dia boleh buat untuk kemajuan negara salam sejahtera Malaysia dunia di suara rakyat bergembang di channel ini Muhyiddin dan Hadi Awang perlu jawab sanusi pun perlu jawab semua orang di dalam perikatan nasional pembangkang perlu jawab kalau memang betul soalan dia begini kalau memang memang betul memang betul memang betul perikatan nasional mahu memberhentikan amalan mahu memberhentikan amalan ada dana derma daripada syarikat arak syarikat judi kepada sekolah vernikular kenapa tidak buat masa pas bersatu perikatan nasional berkuasa di Putrajaya dulu kenapa waktu jadi kerajaan tidak pula mau berusaha untuk hentikan ini kenapa kenapa sekarang sudah jadi pembangkang tiba-tiba mau jadi hero kenapa sekarang tiba-tiba saja macam seolah-olah semua yang orang buat salah yang kamu buat itu sejai yang betul seolah-olah kamu lah perfect tapi soalan dia kenapa dulu Hadi Awang ada dalam kerajaan lepas siapa lagi ramailah orang-orang pas dalam kerajaan Takiyudin Hassan ada dalam kerajaan Muhyiddin Perdana Menteri kenapa tidak hentikan waktu itu apa derma ini baru bermula pada perikatan nasional saja jangan buat cerita jangan buat cerita jangan buat fitnah jangan buat benda bohong benda ini sudah pun berlaku sejak lama dulu sejak lama dulu sudah ada sejak lama dulu nah waktu perikatan nasional ada waktu perikatan nasional ada tak ada ada juga habis kenapa kenapa perikatan nasional tidak berusaha kalau betul-betul ini menyebabkan ini menyebabkan kelihatan seperti perikatan nasional betul-betul parti yang menunggang saja yang menjadikan isu-isu yang taklah isu sangat bukan isu sekarang dijadikan isu sekarang isu dari dulu tiba-tiba seolah-olah muncul hanya pada sekarang begitu nah jadi jadi lebih baik berhentilah berhentilah buat ini sebab ini hanya menampakkan kamu seolah-olah memang betul seolah-olah memang betul penunggang kepada isu ini saja lebih baiklah cari isu yang betul-betul ngam isu yang dapat membangun negara bukan isu yang tidak perlu dipolitikan dijadikan hal politik akhirnya perpecahan nanti bahkan berlaku ini saya fikir ramai orang yang menghantar anak-anak ke sekolah Cina akan terguris hati kerana hanya mereka yang paham hanya mereka yang paham apa situasi anak mereka di sana apa situasi sekolah-sekolah mereka hari ini jadi anda tinggalkan komen apa pendapat anda kenapa mereka tidak mahu untuk berusaha menghentikan pada waktu mereka berkuasa jadi Perdana Menteri jadi Menteri Menteri jadi macam-macam jadilah kenapa baru sekarang baru mau jadi hero tinggalkan komen denyut nadi suara rakyat bergembar di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share bye bye salam sejahtera Malaysia denyut nadi suara rakyat bergembar di channel ini ok tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekarang isu sekarang yang paling panas di Malaysia adalah isu tentang dana syarikat arak kepada sekolah barnikular bisinglah seluruh dunia bisinglah walaun 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 tit bisinglah semua tapi tahukah anda dana syarikat arak kepada sekolah barnikular ini sebenarnya diamalkan oleh kerajaan yang terdulu dulu lagi pun bukan daripada pakatan harapan eh jangan salah ini bukan berlaku pada pakatan harapan baru bukannya datuk syanwari bahim DAP jadi kerajaan baru semua perkara ini ada tak ada benda ini sudah ada sejak dari dulu lagi zaman muhidin perdana menteri ada zaman hadiah di di apa di kerajaan ada zaman pas dalam kerajaan ada jadi entah kenapa sekarang seolah-olah benda ini adalah benda yang dibawa dicipta oleh kerajaan madani ini jangan tak ada jangan pandai-pandai cipta fitnah naib presiden UMNO Dato' Sri Muhammad Kalim Durdin menegaskan bahwa tiada yang tidak kena dengan tindakan sekolah barnikular menerima dana sumbangan syarikat minuman keras dan judi ini kerana katanya amalan itu sebenarnya sudah pun dilaksanakan sejak kerajaan terdahulu lagi termasuk kerajaan yang diterajui oleh barisan nasional dan perikatan nasional inilah yang saya pelik nih bila dia bila waktu perikatan nasional semuanya tak ada dosa memang hebat betul seolah-olah memang perfect tapi waktu orang keluar ini haram apa semua benda keluar tapi zaman dia tak ada yang haram tegasnya uang kerajaan yang diperolehi daripada hasil aktiviti perjudian dan arab tidak disumbangkan kepada masjid sebaliknya ia akan disumbangkan kepada tokong dan sekolah vernacular jadi bila berkata soal syarikat arah seolah jidikah menyumbang kepada sekolah vernacular ini sebenarnya itu sudah diamalkan daripada dulu lagi sebab kita berpendapat duit kerajaan hasil judi dan arah jangan kita guna untuk sumbang ke bahjid jadi kita beri kepada yang tokong kita beri kepada sekolah vernacular dan itulah amalan yang diperluskan oleh kerajaan sekarang entah zaman Muhyiddin mungkin dia tidak buat kot cubalah tanya Muhyiddin zaman dia dah buat benda itu beliau yang juga menteri pertahanan berkata demikian kepada media selepas merasmikan mesyuarat pewakilan UMNO bahagian gombak di kompleks lincah maha guru Umar Din KLMO di sini hari ini Muhammad Kalinduddin turut mempersoalkan tindakan pemimpin perikatan nasional yang mengkritik sumbangan dana syarikat minuman keras dan judi kepada sekolah benda kelar sedangkan ketika mereka berkuasa dahulu pun gabungan itu tidak berusaha pun untuk menghentikan amalan berkenaan waktu dalam kerajaan tidak pun usaha sudah jadi pembangtang nak jadi hero memang agak pening kepala masuk air masuk air atau tak mungkin beliau berkata sumbangan wang syarikat minuman keras dan judi kepada sekolah bernukular itu sudah diamalkan kerajaan dahulu dan denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini terakhir penutup dia jika ia tidak betul kenapa kenapa tidak menghentikan amalan itu ketika mereka berkuasa jadi kerajaan dulu kenapa sila jawab Muhyiddin Hadi Awang sila jawab denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini bye bye salam sejahtera Malaysia denyut nadi suara rakyat bergemar di channel ini ok tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian jangan main-main dengan api nanti terbakar diri jangan cuba-cuba nak jadi hero nanti sendiri termakan dengan hero ramai orang mau jadi hero cuba dedah ini dedah itu dedah dokumen tapi hati-hati bila mahu dedahkan dokumen-dokumen yang sulit hati-hati nanti sendiri termakan diri nanti sendiri termakan dengan keinginan untuk mau jadi hero tapi salah melawan undang-undang ini tidak boleh dibiarkan jadi akhirnya polis ketua polis Kuala Lumpur memberikan penjelasan peringatan dedah dokumen sulit kerajaan adalah kesalahan serius itu kata polis penahanan reman ahli jawatan kuasa penerangan bersatu yaitu Badrul Hisham Syaharin adalah proses biasa yang dilakukan berdasarkan keperluan siasatan jangan pula lepas ini kata kena tunggang polis kena tunggang tidak memang ini semua begini dulu pun salah seorang pemimpin Pakatan Harapan kena dalam kes ini siapa dia Rafi Izi jadi kalau sekarang Cegubat kena sebab itu biasa terjadi jangan pula Muhyiddin tiba-tiba merawayan kata itu ini Muhyiddin tahu sangat dia tahu betul dengan undang-undang ini dan saya terasa Cegubat pun tahu dengan undang-undang ini Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Rusdi Muhammad Isha berkata kesalahan disyaki dilakukan oleh Badrul Hisham atau dikenali sebagai Cegubat itu adalah satu perkara yang sangat serius di dalam mana di bawah seksian 8 Akta Rahsia Rasmi tahun 1972 jadi dia kata ini proses biasa untuk menahan reman ada laporan ada laporan ada apa sejadi ada laporan jadi kesalahan itu kita akan siasat dia kata jadi kesalahan itu benarkan kita buat tangkapan dan ada keperluan kita akan tangkap bergantung kepada siasatan katanya jadi janganlah risau kalau tidak ada apa-apa salah nak takut apa kalau memang buat salah terimalah saya fikir Cegubat yang dipilih menjadi orang-orang besar dalam satu dia bukannya bodoh babal kata palui tidak dia bukan palui dia tahu konsekuens bila dia keluarkan benda itu bila dia kongsikan maklumat itu dia tahu kalau itu rahsia kerajaan bukan rahsia kerajaan jadi sekarang kalau mau jadi hero teruskan lah jadi hero tapi jadilah hero yang bijak jangan jadi hero yang bodoh pula berdasarkan seksi 8 akta rahsia kerajaan kesalahan itu sangat berat membabitkan dokumen kerajaan walaupun cuma salinan kita nak tengok siapa yang ada dokumen hak milik kerajaan itu sebab dia cegubat tidak bekerja di situ ini yang bikin pening cegubat tidak kerja di situ tapi dia ada dokumen jadi dari mana dia dapat macam mana dia boleh dapat ini memang mengejutkan beliau berkata demikian pada majlis serat terima tugas ketua polis daerah dangwangi di bu pejabat polis IPD dangwangi oke jadi anda boleh layari seterusnya di dalam harian metro hmetro .com.ny untuk berita ini deda dokumen sulit kerajaan adalah kesalahan serius kata polis kita jumpa lagi bye salam sejahtera melayu saya rinyut nadis suara rakyat terus bergemar di channel ini terbaru tuan-tuan dan perempuan adakah Dato' S. Anwar Ibrahim akan bertahan menjadi Perdana Menteri paling lama atau tidak mungkin tidak kesampaian tapi Dato' S. Anwar Ibrahim saya fikir dia bukan gila untuk nak jadi Perdana Menteri tidak yang penting memang dia mau selamatkan negara Malaysia ok hadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri tidak lebih daripada 10 tahun itu perlu dibahaskan di parlimen itu daripada menteri di jabatan Perdana Menteri undang-undang dan informasi satu sidang satu sidang khas parlimen perlu diadakan di bawah peraturan 11 kulungan 3 peraturan Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk membahaskan untuk membahaskan penghaddan tempoh perkhidmatan tempoh perkhidmatan untuk Perdana Menteri yang tidak berlebihi daripada 10 tahun sekiranya cadangan itu mau dilaksanakan Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi iaitu Dato' Sri Azalina Osman Said berkata peruntukan undang-undang berkenaan perlu untuk dibahaskan perlu untuk dibahaskan sekiranya cadangan itu mau dilaksanakan Menteri Jabatan Perdana Menteri itu iaitu Dato' Sri Azalina Osman Said berkata peruntukan berkenaan perlu dibahaskan untuk dibahaskan memandangkan pindaan itu merupakan perkara yang memerlukan perbahasan mendalam dan keputusan daripada Jemaah Menteri jadi pada pendapat anda Tuan-tuan dan Puan yang dihormati sekalian perlukah seorang Perdana Menteri Dato' Sri Nooribahim selepas ini dan seterusnya untuk dihadkan kepada tidak berlebih 10 tahun sahaja pada pendapat saya ada kebaikan dan ada keburukannya kebaikannya ialah dapat lama dia untuk merancang strategi membangun negara tapi keburukannya ialah dia boleh jadi pula kuku besi dia boleh jadi pula terlampau banyak betul dia buat sampai orang lain tidak boleh buat apa jadi kita boleh nampak kita boleh nampak apa yang terjadi kepada Tuan Mahathir dia jadi Perdana Menteri paling lama paling lama kemudian Dato' Sri Nooribahim ganti setelah sepatutnya Dato' Sri Nooribahim patut ganti dia tapi pun tidak ganti-ganti jadi perlukah kalau perlu untuk hadikan 10 tahun maksudnya tidak ada pilihan untuk Dato' Sri Nooribahim iaitu pada panggal kedua dia menjadi Perdana Menteri dan masuk panggal ketiga pada panggal ketiga dia wajib untuk diberhentikan ataupun berhenti daripada jadi Perdana Menteri tidak ada pilihan jadi semua orang ada pendapat masing-masing tapi pada pendapat saya neutral jadi pun oke tidak jadi pun oke tidak ada masalah sebab Dato' Sri Nooribahim bukan pakcik saya bukan makcik bukan pakcik saya bukan makcik saya bukan datuk saya bukan jadi sama ada dia jadi Perdana Menteri atau tidak jadi Perdana Menteri tidak ada apa-apa kelebihan kekurangan kepada saya yang penting yang pasti tugasnya untuk membangun negara untuk menyelamatkan negara untuk berusaha menjadikan negara ini lebih makmur lebih selamat lebih bahagia lebih semua lebih-lebih yang terbaik terbaiklah dapat dilaksanakan kita jumpa lagi tinggalkan komen anda bye-bye